Pemirsa keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Pihak keluarga meyakini bahwa peristiwa yang menimpa korban merupakan kasus pembunuhan. Keluarga Vina buka suara terkait kisruh kasus kematian Vina Eki, terutama pasca upaya hukum yang ditempuh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang mengajukan perinjauan kembali atau PK. Menurut Marliana kakak Vina, pihak keluarga menghormati proses hukum yang berlangsung. Namun pihak keluarga tetap meyakini bahwa Vina dan Eki tewas akibat pembunuhan, bukan kecelakaan. Pihaknya meyakini Vina dibunuh karena korban meninggal dunia dengan sejumlah luka tak wajar yang merujuk pada peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Semuanya menduga yang disisakan kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya enggak ada ya. Cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Keluarga berharap kasus pembunuhan Vina dapat segera terungkap dan jika para terpidana saat ini terbukti tidak bersalah agar dapat dibebaskan. Dari Cerebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan.